Intro Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Umi Baik dengan siapa dimana? Dengan hamba Allah Umi Di Rantem Rangka Dimana? Ah di Rantem Rangka Di Rantem Rangka Di Rantem Rangka Daerah mana itu? Mohon maaf lupa Sumatera Utara Sumatera Utara baik Sumatera Utara baik Kita bersolah terlebih dahulu Allahumma salli wa salli wa salli wa salli wa barik alihi wa ala suhbi Silahkan langsung bertanya kepada Buya Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam wa tullahi wabarakatuh Saya izin bertanya Buya Begini Buya Beberapa hari kemarin kan di rumah ada Acara tujuh bulan tanah diipar saya Gitu kan Buya Jadi disitu Kita masak-masak gitu Buya Motong ayam segala macem Disitu Cuci ayam Darahnya mungkin Buya terciprat-ciprat ke air Yang ada di bak situ aja mungkin Buya dan air itu mungkin kan Tidak sampai dua kulah gitu ya Kan Buya Jadi udah begitu Buya Cara mencucinya mungkin Dengan dimasukkan semua ayam itu Kedalam bak itu tadi Buya gitu Meskipun pada akhirnya Ditaruh ke tempat yang Jarang-jarang yang bolong-bolong Yang bisa airnya itu tadi keluar dari situ Untuk Buya Jadi yang mau saya pertanyakan Buya Saya jadi was-was gini Buya Saya mau bilang gitu kan ke mereka Kalau nyucinya harus diadiri Air satu-satu Cuma saya takut Buya gitu Takutnya gini Nanti kalau saya bilang begitu Apakah mereka tidak tersinggung Atau gimana Nanti pikirnya saya sok gimana Gitu kan Buya Jadi ada rasa kayak bersalah gitu Buya Apakah itu dosa gitu Untuk saya gitu Buya kan Dan lagi Dan yang kedua Buya Saya juga sering was-was kalau di kamar mandi gitu kan Buya takut kalau anak perempuan saya Kencing itu kadang bolak-balik saya tanya Bolak-balik saya tanya Udah kencingnya disiram belum Tadi kencingnya gimana Nyiperan-nyperan Gak segala macam gitu ya Buya kan Jadi mungkin Itu saja yang mau saya pertanyakan Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya mau jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Buya silahkan Sebetulnya ada kemudahan di dalam kita beragama Kalau kita nyebeleh kambing, ayam, atau sebagainya itu Maka gak usah disucikan itu darahnya Maka darah yang nempel itu dimaafkan Darah yang nempel dimaafkan Justru kalau disuci harus dicuci dengan benar Mungkin Anda ikut dengar pemahaman ini ya Dicuci dengan benar Maka dengan cara yaitu Air didatangkan Dan bersih Baik Seperti itu Kemudian yang bermasalahnya adalah Kebalikannya Ada air langsung di Itu hanya dibersihkan Bukan disucikan Menurut Anda kan begitu Dan betul dalam hati Imam Syafi'i Berarti kalau Caranya air disiapkan dulu Baru dicempurin Yang berdarah Maka itu hanya membersihkan Bukan mencu Mencucikan Mencucikan Tapi ini Ini sudah berlalu Kita ikuti pendapat Orang yang mengatakan Bahasa yang demikian itu adalah Yang penting pada dasarnya Kan dalam madhab kita Imam Syafi'i Membedakan antara air yang didatangkan Dan mendatangkan Madhab kita harus kita pegang Yang demikian itu Kan madhab jumhur Syafi'i Cuma dalam keadaan tertentu Orang seperti Anda ini Harus diberi yang lain Karena Anda sudah punya Baikir wasu Anda terlalu Wantau orang Anda menyakitkan orang Nanti bilang Wah kemarin Makan bang Makan aja Semuanya Haram semuanya Anda bikin masalah Satu kampung Sudah Anda Tidak usah mikir yang lalu Biar berlalu Hanya ke depan Kalau ingin memberitahu Ke depan Kalau yang melihat air bagi Tidaknya apa Yang lalu Jangan dikatakan salah Karena masih ada ulama Yang membenarkannya Jadi yang lalu Biar Khususnya Anda pun Tidak ada masalah Ikut mendapat Ulama mengatakan Boleh itu Tidak ada masalah Semacam itu Dengan cara didatangkan Apakah air didatangi Baik Jadi Untuk Anda Sudah tidak usah mikir yang lalu Dan tidak usah nasihati Tidak Tidak ada wasu-wasu Sebab orang wasu-wasu itu Suka menular Menularnya apa-apa Menjadikan orang Kayak dia Anak Anda pun Sudah Anda didik Mau jadi wasu-wasu kan Anda tanya terus Ngecing dimana ini Anda ribet Anda merepotkan orang Anda banyak dosa Setelah ini Sudahlah Tidak perlu Anda siram Ya sudah Kalau begitu Anda jangan bertanya Macem-macem Yang penting Anda Nasihati untuk Menyiram Selesai Tidak usah Niramnya Gimana Yang penting Anda Ajari pertanyaan Nyiramnya Insya Allah Nyiramnya Segala Berarti itu Tidak usah bertanya Bahkan Kalau seandainya Anak Anda Tidak menyiram Berbohong Anda masuk itu Anda tetap Tidak dosa Karena Anda Sudah nasihati Dan yang Anda Injek kok Kencing Tapi dia Ngomong sudah Disiram Anda tidak ada masalah Anda tidak tahu Kalau itu Kencing kok Cukup Anda Ajari anak Untuk jujur Satu Kujur Ajari anak Untuk Menyiram Yang benar Selesai Dan banyak tanya Anda Repotkan anak Akhirnya Anak jadi Was-was Lihat Kenapa Setua keluarga Was-was Karena Bapaknya Yang paling Ustadz Was-was Ustadz Was-was Nular Was-was Itu adalah Penyakit Dan bisa Sembuh Kalau dia bisa Menyelesaikannya Dicuai Was-was Jujur Maka jangan Bikirin Kalau anak Anda Pulang Keluar dari Toilet Sudah Anda Diam saja Jangan nanya Mau nanya Jangan Anda noleh Bikir yang lain Jangan keluar Nelihat ayam Jangan Anda Bikirin Setelah Kamar mandi Mau nginget Anak saya Nyeram Jangan lupakan Sebab Yang namanya Was-was Tidak boleh Dituruti Kalau dituruti Tidak boleh Tambah jadi Dilawan Juga tambah jadi Nyenyer Seperti itu Insya Allah Baik Terima kasih Terima kasih Dan dari Kepada Yang di Sumatera Utara Bisa Mami Apa disampaikan Hilangkan rasa Capek ya Dan juga Jangan khawatir Juga dengan Terlalu Was-was itu Masalah psikologi Jadi harus Datang kepada Ahlinya Jadi bukan Biasa Anda sakit Sebetulnya Makanya Kami himbong Kepada orang Was-was itu Bukan Biasa Dia sakit Kalau dibiarkan Akan tambah parah Disana banyak Ahlinya Pakar-pakar Psikologi Yang bisa Nyelesaikan Membantu Untuk menyembuhkannya Yang menyembuhkan Hanya Allah Tapi kita berusaha Ada ilmunya Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan Video ini Jangan lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma Salli'alaik Waala'alih Wassalam Salli'alaik 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 Salli'alaik